Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobatku semuanya dimanapun kalian berada semoga sehat selalu di video kali ini saya akan bahas kembali tentang aplikasi ORG 2022 kembali ya tentunya tidak hanya membahas aplikasi ini saja saya sharing ya tentang apa yang saya tahu oke jadi langsung saja kita ke pembahasannya sebelum kalian lanjut untuk pembahasan ini alangkah baiknya ya kalian menonton video saya sebelumnya itu tentang apa yang dimaksud DO sama dengan C DO sama dengan G dan DO RE MI dari segala nada dasar ya alangkah baiknya kalian memahami video itu dulu lalu kita akan lanjut untuk pembahasnya karena kalau kalian langsung menonton ini kalau masih pemula ya nanti takutnya gak paham malahan ya oke video sebelumnya itu saya sertakan di deskripsi link videonya ya silahkan disimak dan dipahami oke jika sudah ya kita akan lanjut saja disini nah untuk untuk yang sudah menonton video sebelumnya itu ya pasti sudah sudah paham ya DO dari C DO dari G misalkan nah ini ujung sini saya buat ke F ya sekarang ya untuk mempermudahinnya pembuatan video dan oke langsung saja disini saya akan menyontohkan ya karena ini harus ada contoh ya untuk mengubah note angka itu jadi disini saya menyontohkan untuk lagu ini ya tombol hati ini untuk hanya beberapa note saja yang saya contohkan jadi nah sampai situ saja itu barusan adalah DO sama dengan G ya barusan ini DO sama dengan G nah jika kita ingin mengubah DO sama dengan C ya ini jadi sebelum kita lanjut saya jelaskan dulu DO sama kelebihan ya kelebihan DO sama dengan C untuk belajar ya pemula jadi DO sama dengan C itu kita memencet DO, R, M, F, S, O, L, S, O nya itu di tut putih semua ya jadi seperti ini nah di tut putih semua enggak ada yang hitam jadi kalau bagi saya sendiri ini ya kalau belajar memencet tut yang hitam itu agak sulit ya karena ini di HP ya kecil ya jadi kadang enggak kepencet oke itu tadi kelebihan DO sama dengan C nah disini langsung saja kita ke pembahasannya untuk note yang yang barusan saya mainkan itu saya sertakan di atas ini nah bisa kelihatan ya dan kita akan mengubahnya disini saya bagi menjadi dua cara ya ini dengan cara saya sendiri dua cara agar kalian mudah memahami silahkan pahami yang pertama dulu jika tidak paham pakai cara yang kedua saja yang pertama itu kita perpindahan ya perpindahan dari G ke C ini kan transpose manual kita ya dari G ke C ini perpindahannya ini naik ya naik bisa turun turun juga bisa ya tapi agak jauh kalau turun kita kita naik saja menghitungnya kalau misalkan naik ya 1 2 3 4 5 dari G naik ke C ini 5 perpindahannya ya setiap setengah ini dihitung 1 setengah 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 5 perpindahannya 5 kita hitung saja 5 kalau misalkan itu kan naik ya kalau misalkan turun misalkan turun dari G disini 1 2 3 4 5 6 7 kalau misalkan turun dia 7 kalau misalkan naik dia 5 kita ratakan saja semua untuk naik jadi yang pertama itu kan yang dipencet kelihatan yang atas itu D disini atau kalau ini sebutannya Re Do Re kalau dari sini Do Re nah kita naikkan 5 perpindahan 5 jadi 1 2 3 4 5 jadi ke sini ke G 5 nah untuk yang note yang kedua kita naikkan juga 5 jadi kan ke sini kan ke sini 1 2 3 4 5 nah itu dilakukan untuk semua note kita naikkan 5 biar kalau misalkan semua sudah dinaikkan jadi note nya seperti ini untuk Do sama dengan C seperti itu untuk cara yang pertama dan untuk yang core core nanti ini untuk cari yang kedua dulu jadi kalian kan sudah paham ya kalau sudah menonton video sebelumnya itu sudah paham kalau Doremi dari G Doremi dari C saya akan dari G dulu Doremi Fasolasi Doremi Doremi Fasolasi Doremi Fasolasi Doremi nya seperti Doremi nya seperti sini ya dari Doremi nya seperti ini dari G jadi Sol Mi Sol Do Nah seperti itu kan Sol Mi Sol Do Doremi 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 nya seperti itu Doremi nya seperti itu Nah seperti itu itu untuk memindah men trampose secara manual ya ini note angka jadi jika kalian menemukan note angka dan banyak tut hitamnya ya jika menurut kalian susah kalian trampose saja manual ke Do sama dengan C ya biar enak tut tutnya putih semua ya jadi untuk cara tramposenya seperti itu nah itu cara trampose apa namanya note seperti itu dan yang terakhir ini ya untuk trampose core ya core jadi core yang dipakai adalah jadi seperti ini di atas ini nah untuk yang pertama kan G ya G untuk lagu ini kan G lalu ke C lalu ke G seperti ini nah seperti itu jadi kita akan trampose yang core core kali ini core ya core misalkan corenya ini kan awalnya kan G lalu C lalu kembali ke G lagi jadi kita trampose satu persatu juga ya untuk corenya untuk yang core G ini ke C kan naik naiknya tadi 5 ya 1 2 3 4 5 jadi jadi untuk semua core kita naikkan 5 naikkan 5 atau misalkan untuk turun 7 ya seperti itu jadi untuk menentukan core ini ya jadi untuk yang pertama kan G nya ke C kan naik 5 nah dari C naik naik 5 jadi 1 2 3 4 5 ke F nah jadi seperti itu nah untuk misalkan dari kan nah nah untuk yang D nah D naik 5 1 2 3 4 5 dari yang G ke G nah dan untuk yang E minor ya dari kita ambil dari sini ya E nah dasarnya E sini jadi kita naikkan 5 juga ikut 1 2 3 4 5 jadi A turunnya ke A tapi minornya jangan dihilangkan ya jadi A minor nah seperti itu nah jadi ketika notenya tadi kita kombukkan dengan corenya seperti ini ya kan dari sini seperti itu kan masih tetap apa nada lagunya tidak tidak berubah tidak hilang cuma beda tinggi rendahnya saja tapi ini lebih mudah ya apa tut apa ini namanya tut yang dipencet itu yang putih semua ketika Do sama dengan C seperti itu kita lanjut nah oke jika mungkin cukup seperti ini saja ya jika kalian ada yang belum jelas ya ada yang belum jelas silahkan tanya di kolom komentar mari kita diskusi bersama oke sekian dari saya wassalam kita mainkan lagi lanjut lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.